Halo cofrens, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1 mular dijambur dengan 400 ml CH3COONA. Larutan penyangga disebut juga dengan larutan buffer atau dapar adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basah maupun pengencaran. Larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH karena larutan tersebut memuat komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH berlebih dan komponen basah yang dapat menahan penurunan pH berlebih. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yakni Yang pertama adalah larutan penyangga asam, merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basah konjugasinya yang dapat mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Yang kedua adalah larutan penyangga basah, merupakan larutan yang mengandung basah lemah dan asam konjugasinya yang dapat mempertahankan pH pada kondisi basah atau pH lebih dari 7. Cara pembuatan larutan penyangga adalah, untuk pembuatan larutan penyangga asam dapat dilakukan dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya atau basah konjugasinya di mana konsentrasi ion H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basah konjugasinya Yang kedua adalah dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dengan basah kuat di mana konsentrasi ion H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah sisa dibagi mol basah konjugasinya Kemudian untuk penyangga basah dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencampurkan basah lemah dan garamnya atau asam konjugasinya di mana konsentrasi ion H plus sama dengan Ka dikali mol basah lemah dibagi asam konjugasinya Yang kedua dapat dilakukan dengan mencampurkan basah lemah berlebih dengan asam kuat di mana konsentrasi ion H plus sama dengan Ka dikali mol basah lemah sisa dibagi mol asam konjugasinya Konsentrasi ion H plus sama dengan konsentrasi ion H plus dengan satuan molar Konsentrasi ion OH min sama dengan konsentrasi ion OH min dengan satuan molar Ka tetapan ionisasi asam, Ka tetapan ionisasi basah, dan mol adalah mol dari senyawa dengan satuan mol atau mili mol Pada soal diketahui, volume dari CH3COOH sebesar 800 ml, molaritasnya adalah 0,1 molar Volume dari CH3COOH 400 ml, molaritasnya adalah 0,1 molar Ka dari CH3COOH adalah 1,8 x 10 min Ditanya pihak larutan penyangga adalah CH3COOH merupakan asam lemah Sedangkan CH3COOH merupakan garam dari CH3COOH Sehingga cempuran antara asam lemah dengan garam yang akan membentuk larutan penyangga asam Tanggap pertama yang kita lakukan adalah menentukan mol dari CH3COOH dan CH3COOH Menggunakan rumus molaritas dikali volume Molaritas dari CH3COOH sebesar 0,1 x volume 800 ml Sehingga mol dari CH3COOH sebesar 80 ml Kemudian menentukan mol dari CH3COOH dimana molaritasnya adalah 0,1 x volume 400 ml Sehingga diperoleh mol dari CH3COOH sebesar 40 ml Berikutnya adalah menentukan mol dari basa konjugasi CH3COOH Yaitu CH3COOH dari mol garam CH3COOH CH3COOH jika diionisasikan akan menghasilkan Na plus dan ion CH3COOH Mol dari CH3COOH yang sudah kita cari ada sebesar 40 ml Maka mol dari CH3COOH sebesar 40 ml Sehingga kita dapat menentukan konsentrasi ion A plus menggunakan rumus berikut Dimana KA diketahui 1,8 x 10,5 x mol asam lemah Yang sudah kita cari adalah 80 ml per mol basa konjugasinya adalah 40 ml Sehingga diperoleh konsentrasi ion A plus sebesar 3,6 x 10,5 mol Terakhir kita dapat menentukan pH Dimana pH sama dengan milok konsentrasi ion A plus Sehingga pH sama dengan milok 3,6 x 10,5 sama dengan 5 milok 3,6 Karena tidak terdapat jawaban yang selesai Maka kita anggap jawabannya adalah F Oke, sampai jumpa di soal berikutnya